Intro Sebenarnya ada banyak istilah yang mirip atau berkaitan dengan ini Istilah umumnya itu hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights Di dalamnya termasuk misalnya hak patent, merek, rahasia dagang, atau copyright Kalau kalian pernah lihat simbolnya di produk-produk, kan ada tuh simbol C dalam lingkaran Ada simbol R dalam lingkaran Ada juga simbol TM Supaya tidak terlalu kompleks, kali ini kita bahas saja yang terkait dengan karya dalam publikasi ilmiah Inilah copyright, atau kita kenal dengan istilah hak cipta Definisi hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta Yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak cipta ini berlaku sejak suatu karya ciptaan itu dideklarasikan sampai penciptanya meninggal plus 70 tahun setelahnya Jadi kalau misalnya dia punya karya tahun 2000, lalu meninggal tahun 2020 Berarti dia masih punya hak cipta karya itu atas namanya dari tahun 2000 sampai tahun 2090 Tapi yang perlu diperhatikan disini ada dua dimensi dari hak cipta Yaitu hak moral dan hak ekonomi Kalau hak moral itu artinya hak untuk disebutkan atau digunakan namanya dalam sebuah karya Ini abah di miliknya si pencipta karya Kalau hak ekonomi itu artinya hak untuk menerbitkan, menggandakan, atau menjual suatu karya Supaya bisa mendapat manfaat ekonomi dari karya itu Karya ilmiah berupa manuskrip artikel itu merupakan salah satu bentuk ciptaan yang juga dilindungi undang-undang Otomatis sebagai penciptanya, andalah yang punya seluruh hak cipta atas artikel itu Dengan catatan, dalam isi artikel itu Anda tidak melakukan pelanggaran atas hak cipta orang lain juga Nah, kalau artikel itu mau Anda kirimkan atau submit ke suatu jurnal Maka Anda akan diperhadapkan pada dua macam jurnal Macam yang pertama, jurnal meminta Anda menyerahkan hak cipta atas artikel itu Biasanya Anda akan diminta menandatangani copyright transfer agreement Atau perjanjian pengalihan hak cipta Dengan demikian, ketika nanti karya tersebut tercantum di jurnalnya Maka akan tertulis copyright tahun 2020 misalnya Lalu nama jurnalnya Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah Copyright yang ditransfer adalah hak ekonomi, bukan hak moral Karena yang dialihkan ke jurnal adalah hak untuk menerbitkan, mendistribusikan, menggandakan Atau kalau bagi penerbit besar dunia, itu menjual artikel Anda Anda tidak boleh lagi menyebarkan sendiri salinan karya Anda Tapi hak moralnya tetap milik Anda Ketika artikel tersebut dikutip dan disitasi, yang disebut tetap nama Anda kan Tapi, menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pada Pasal 18 Hak cipta yang telah dialihkan itu seharusnya kembali kepada penciptanya Setelah perjanjiannya mencapai jangka waktu 25 tahun Tapi ada juga jurnal yang tidak meminta Anda untuk mengalihkan hak cipta Ini dilakukan oleh banyak jurnal yang open access Jadi, tidak perlu tanda tangani perjanjian Dan dalam tulisan Copyright, tetap tercantum nama Anda Anda hanya perlu menyetujui perjanjian lisensi dalam perangkat kebijakan mereka Nah, kita akan bicara lisensi Besok Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya